Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengucapkan tentang teknologi for humanity. Sebetulnya ini adalah, saya banyak ambil dari bukunya Flipkartner 5.0. Pengembangan ada trilogi dari 4.0 dan 3.0 bahwa di situ bagaimana memanfaatkan aplikasi human mimicking teknologi untuk meng-create, meng-komunikasi dan meningkatkan value sepanjang customer journey. Tidak hanya dari customer mengkonsum, kemudian nanti memang kita melihat bahwa ada perubahan segmentasi yang misalnya secara tradisional itu ada biaya viral kalau melihat dari setelah konsum itu ada habit misalnya atau pola konsumsinya gimana misalnya antara consumer A dengan customer B tentu tidak sama. Tidak bisa kita samaratakan antara customer satu dengan customer yang lain berdasarkan habit dari konsumsi. Dengan teknologi for humanity itu kita melihat misalnya penggunaan teknologi itu sendiri yang terutama di digital era, di kalapan dipik ini 2021-2023 dan kalau melihat prediksinya memang Kotor mengatakan bahwa 2025 peran robotik di manufacturing yang sangat luar biasa kemudian beragam penggunaan AI, beragam penggunaan IoT untuk smart city dan misalnya sudah terhubung semua di dalam sebuah kota itu misalnya untuk ada smart office, smart street, kemudian smart school, smart police, smart trafficnya kemudian terhubung menjadi IoT, kemudian bagaimana melakukan personalized experience sensor dengan penggunaan teknologi pixel untuk mengetahui bagaimana customer itu misalnya untuk penggunaan face recognition di kalah dia membeli sebuah produk, bagaimana impression pertama dia melihat sebuah produk dan kalau misalnya produk itu diberikan tester, bagaimana dia menyikapi misalnya untuk produk drink misalnya urine, misalnya diberikan testernya, begitu dia minum, lihat disitu ada CCTV atau disebut dengan face recognition misalnya untuk melihat apakah dia itu surprising, kemudian dia melihatnya extraordinary dan sebagainya kemudian seperti disebutkan disitu untuk low-low level test disitu tentu plan outsourcing yang menjadi lebih besar dibandingkan kalau misalnya untuk hardtest tentu menjadi core dari perusahaan itu yang membedakan menjadi competitiveness dibandingkan perusahaan yang lain misalnya untuk automobile, automotive industry industri automotive disitu bagaimana engine insightnya disitu merupakan corenya dari mana GM, research dan development menjadi penting kemudian ada penggunaan-penggunaan AI insightnya untuk bagaimana lebih efisiensi, lebih efisien dan lebih efisien kemudian penggunaan real-time data disitu menjadi penting jadi saya ambil contoh dengan face recognition tadi bagaimana kalau kita lihat misalnya customer, impression customer yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata kita capture dalam bentuk foto, face recognition itu menjadi sebuah bukti atau signal pertama keberasaan real-time untuk melihat selanjutnya selanjutnya misalnya nantinya begitu dia kembali lagi untuk membeli dan mencari pola behaviornya nah ini yang kita lihat memang di era pandemi ini tentu peran digital menjadi substitute yang selama ini mungkin tidak begitu sebelum pandemi digital itu urgensinya itu hanya sekedar kompleksitas namun dikala pandemi tentu tidak ada pilihan lain misalnya banyak perusahaan besar saya bercontoh target perusahaan digital terbesar di Amerika dan lain sebagainya green kemudian walmart itu berlomba-lomba untuk invest di digital karena nantinya peran digital itu tentu untuk mencari informasi sebelum customer itu melakukan pembelian mencari informasi yang sebanyak-banyak-banyaknya jadi disini tentu human mimicking technology itu untuk menitakan value di sepanjang customer journey dari proses awal misalnya mencari informasi bagaimana kalau misalnya kita compare dengan perusahaan yang sudah memiliki web, sudah memiliki app dan secara digital dia sudah publish tentu dalam satu poin saja untuk mendapatkan informasi customer itu banyak informasi yang dapat dari perusahaan A saja dibandingkan perusahaan yang lain yang belum begitu publish di digital nah disitu value sudah mendapat customer dengan mendapatkan informasi yang sebesar-besarnya namun tentu informasi yang didapat itu berbeda dengan di digital era digital dengan sebelumnya era sebelumnya kalau secara tradisional saya bilang saya ambil kata tradisional sebelum digital itu misalnya informasi yang dapat itu banyak di bombander dari perusahaan bagaimana perusahaan itu secara masif melakukan pengiklanan yang sama untuk semua customernya jadi mas iklan, iklan masal itu sama misalnya apa customer itu anak-anak customer itu orang tua customer itu untuk millennial dan customer generasi X, Y atau Z itu mereka melakukan sama dan itu memburbar dir dari sisi produsen namun tentu hal itu tidak bisa lagi kita lakukan semata-mata seperti itu karena memang kondisinya sudah berbeda bagaimana kalau misalnya dilihat dari reporter Kotler Kotler 5.0 itu ada namanya conversation jadi customer itu customer itu melakukan mencari informasi yang sangat masif didapat di sosial media dari WA, dari Facebook itu untuk saling berbagi feedback untuk review sebuah produk sehingga tidak bisa lagi kita memblok atau kita mendominasi mendominasi informasi dari perusahaan misalnya kalau dari kuatah lama kecap ini nomor satu dengan mengabaikan kompetitor produk kemudian fitur produk kompetitor yang lebih bagus dan sebagainya untuk menjadi perbandingan produk-produk nah kenapa? karena customer di era digital ini lebih mempercayai dari review kemudian dari feedback dari customer yang sudah mengkonsumsi dari sebuah produk misalnya saya ambil contoh untuk produk tire misalnya pakai ini aja pakai dan loop itu lebih lembut dan sebagainya saya sudah memakainya selama 10 tahun nah tentu customer di di social media maka peran penting menjadi fan follower 4F kalau controller for fan o follower dan friend eh family itu menjadi sangat signifikan dan sangat trusted dipercaya dibandingkan dengan dari perusahaan nah itu yang kita lihat dengan penggunaan teknologi for humanity memang sangat masif misalnya untuk Amazon sudah membuat cashierless jadi tanpa cashier bagaimana dia itu memilih produk di store-nya Amazon Green misalnya benar-benar menggunakan keranjangnya apa namanya catnya itu kalau misalnya masuk di keranjangnya secara automatically real type maka dia terhitung di ada sensor memanfaatkan sensor tadi disamping memanfaatkan AI begitu dia keluar dia keluar saja tanpa harus melalui cashier nah kalau kita lihat dari selanjutnya teknologi selanjutnya yang memang menjadi driver kalau kita lihat memang misalnya dari McKenzie konsultant mengatakan bahwa ekonomi suatu negara akan tumbuh signifikan dengan innovation dari teknologi terutama teknologi digital untuk sekarang bagaimana 6 key driver for the next tech itu ada mobile penggunaan yang sangat masif terhadap mobile device dalam hal ini smartphone Android atau UIS tentu sudah mengesampingkan peran dari komputer atau laptop yang sebelumnya mendominasi untuk digital device untuk informasi secara digitalnya tentu bagaimana banyak perusahaan itu tidak hanya menggunakan web saja tapi menggunakan aplikasi yang berbasis mobile perangkat lunak yang lebih portable perangkat elektronik yang lebih portable bisa dibawa kemana-mana dan bagaimana customer itu sendiri atau human itu sendiri menggunakan mobile itu dalam kesehariannya menjadi lebih durasi waktunya menjadi lebih banyak nah tentu kepraktisannya kemudian bisa dibawa kemana-mana penggunaan 5G internet nantinya akan mensupport untuk speed data itu sendiri karena memang untuk misalnya driver loss untuk mobil google yang tanpa driver misalnya penerapan penerapan robotic manufacturing dengan menggunakan robotik tentu kemudian ada big data itu menjadi penting dan bagaimana data yang terkumpul dalam tiap hari yang sangat besar luar biasa itu sendiri belum memiliki arti meaningless karena bagaimana kita mensortir kemudian kita menggunakan kebutuhan-kebutuhan tertentu misalnya untuk lokasi tertentu misalnya untuk daerah Surabaya atau Jakarta kita belum bisa memahami belum bisa mengetahui dengan penggunaan big data itu berapa banyak orang yang membutuhkan untuk membeli ban misalnya nah itu dimanfaatkan oleh blackcircle.com jadi kalau misalnya kita miliki data tersebut kita tentu bisa tahu bahwa dalam bulan ini misalnya dalam bulan Desember atau bulan Januari 2022 berapa banyak yang membutuhkan ban di samping misalnya ada sekian orang yang membutuhkan ban karena melihat kondisi ban yang sudah gundun sudah lama dipakai misalnya 3 atau 4 tahun ke atas kemudian dan juga memahami atau mengetahui secara lebih dalam bagaimana prevensi customer yang membutuhkan ban dari 100% yang membutuhkan ban itu 50% itu untuk produk apa 50% untuk produk apa nah pengambilan data tersebut dan menggunakan data yang menjadi lebih akurat dan menjadi lebih dalam lagi memahami terhadap customer dan itu akan menjadi lebih efisien bagi perusahaan untuk memahami dan mengetahui mana saja customer-customer yang itu merupakan customer dari produk A atau customer dari produk B kemudian open source software kita melihat misalnya untuk classroom misalnya untuk google luar biasa disitu mendominit dunia untuk beragam open source software kita tidak perlu lagi untuk membuat software untuk classroom misalnya tapi disitu ada google classroom kita tidak perlu lagi untuk membuat sendiri tentang misalnya video conference tapi sudah menggunakan misalnya meet punya google adanya computing power yang luar biasa kemudian cloud computing sendiri yang memang seperti Alibaba cloud ada google cloud penyimpan cloud itu yang sangat luar biasa dan tentu itu menjadi kalau kita memiliki akses untuk mendapatkan informasi itu tentu menjadi sesuatu yang berharga karena data itu sendiri merupakan goal the next goal jadi emas yang akan datang yang tentu kalau kita bisa memanfaatkan yang akan menjadi luar biasa nah contohnya adalah dengan penggunaan AI itu sendiri kemudian customize content menjadi penting jadi iklan misalnya untuk kedepannya bagaimana sesuai dengan kebutuhan atau targeting customer itu sendiri kemudian chatbot yang merupakan replikasi human interaction disitu menjadi penting misalnya saya ambil contoh untuk produk-produk yang penuh risiko risiko dalam konteks misalnya dari sisi finansial misalnya untuk bank maka tentu ada kontak person atau chatbot yang menjadi web aplikasi untuk kesehatan misalnya haludokter tentu ada chatbot yang menjadi penting keinginan dari customer untuk berinteraksi dan melakukan tanya jawab untuk memuaskan kebutuhannya apa yang sesuai dengan problem atau resiko pengurangan resiko yang dia hadapin untuk meyakinkan dan dia melakukan reset di mindset untuk mendapatkan informasi banyak itu menjadi sebuah sebelum mengambil keputusan sebuah reset yang menyimpulkan pada akhirnya dia untuk misalnya untuk customer yang ingin membeli produk consumer good misalnya saya ingin membeli produk A dibandingkan consumer produk B tentu kalau misalnya di customer journey itu dari sisi informasi sudah dia menang perusahaan A lebih menang karena dia lebih publis dibandingkan perusahaan B namun dari sisi yang lainnya misalnya begitu di onstore stimuli menjadi penting kalau kontrol 4.0 itu ada conversation peran sosial media misalnya peran grup WA nah jika kita mau beli produk misalnya untuk customer good misalnya untuk present flag misalnya begitu kita sudah posisi di depan retail kemudian kita mau ambil kita ada grup WA misalnya chat untuk yang itu memberikan informasi saya mengkonsumsi misalnya saya mengkonsumsi Denko selama 10 tahun dan feedback kemudian review dari customer itu menjadi signifikan dalam trust dibandingkan dari perusahaan atau artis yang endorse untuk produk-produk tertentu perubahan-perubahan itu apa namanya di onstore stimuli sangat komplek produk tentu dari customer itu sendiri sudah melakukan riset dalam konteks riset untuk mencari informasi yang sangat besar sangat banyak sebelum mengambil keputusan membeli sebuah mobil misalnya apakah Toyota atau DHS apakah Avanza misalnya sambil nyoto atau Xenia setelah dia mengambil keputusan misalnya apakah Avanza atau Xenia dia butuh display atau showroom dalam konteks tradisional itu untuk lebih apakah begitu dia sampai di display atau showroom itu akan mengalami perubahan nah itu akan susah karena dia sudah terbangun mindset dari riset dari informasi yang dia dapat disitu ada sensor teknologi menjadi penting nantinya ada google driverless sudah ada kemudian ada memanfaatan driverless teknologi sensor teknologi itu untuk agro misalnya untuk teknologi kemudian untuk traffic teknologi untuk health teknologi 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 sudah memanfaatkan sensor teknologi operasi yang cancer misalnya yang ada di liver yang sebelumnya tidak bisa dilakukan tanpa melakukan surgery yang kemudian tapi sekarang sudah bisa kemudian IoT kemudian ada blockchain itu currency yang sangat luar biasa animo masyarakat misalnya untuk bitcoin kemudian ada bitcoin kemudian selanjutnya kita lihat nah ini di bukunya marketing 5.0 dipunyanya Phil Potter dan Hermawan Kertanjaya setelah Iwan Setiawan disitu dan nantinya di in practice nya gimana kemudian selanjutnya memang kalau saya lihat di dalamnya secara summary bukunya itu teknologi for humanity seperti tadi kemudian teknologi kemudian the new customer experience nanti kita sebutin karena sesuatu yang baru segmen segmentasi dan era kemudian customer experience tentu seperti Amazon Green yang itu sendiri memberikan new customer experience karena begitu dia ngambil produk dia masukkan keranjang langsung otomatis ke record disitu ada sensornya penggunaan teknologi sensor kemudian misalnya saya membeli produk version flex 1 15.000 kemudian 2 langsung otomatis berubah 30.000 begitu kita keluar otomatis langsung melalui pintu yang diberikan itu secara otomatis kita terpotong di cut cutnya kita misalnya pakai gopi dan sebagainya nah kalau kita lihat memang kalau melihatnya memang memang ada tentu masih dibutuhkan di samping mesin itu sendiri atau teknologi itu sendiri human menjadi peran penting ada interaction human and machine itu menjadi sebuah penting karena nanti dari pihak perusahaan tentu misalnya kalau misalnya ada komplain di situ ada hotline atau kontak person yang dihubungkan dengan human walaupun di situ ada namanya asisten chatbot itu yang memang ada mesin kemudian selanjutnya itu kita lihat tentang segmentasi yang menjadi one yang sebelumnya itu kalau kita lihat di sini ada demografi geografi psikografi dan behavior demografi berdasarkan usia berdasarkan gender kemudian berdasarkan income misalnya pekerjaan kemudian berdasarkan ukuran family dan lain sebagainya di sini ada agama di situ masukkan pendidikan serata pendidikan kemudian status status single atau married dan lain sebagainya nah itu secara demografi karena ini masih secara tradisional saya ambil contoh saja kalau yang secara tradisional secara demografi misalnya secara atau secara geografik misalnya kewilayahan misalnya di madura apakah kalau digital tentu di situ tidak melakukan lagi misalnya kalau saya publis tentang produk batik tanjung bumi yang sangat luar biasa tentu tidak hanya orang madura yang menjadi targetnya tapi secara global selama internet itu ada maka di situ bisa diakses tentang pertanyaannya bagaimana kita mempublishnya dalam bentuk web dalam bentuk app dalam bentuk sosial media dalam bentuk e-commerce misalnya dalam bentuk video atau foto dalam bentuk tag yang nantinya bisa menjadi apa namanya google search engine hasil research atau menjadi front page atau halaman pertama di google misalnya jadi tentu bahwa optimalisasi search engine menjadi penting ada nail petil di situ yang sudah 10-15 tahun untuk optimalisasi search engine penggunaan misalnya kalau di back page nya di belakang itu sendiri di production misalnya untuk web itu penggunaan apa namanya di word keyword di apa namanya di keyword nya itu dimasukkan di dalam html nya di samping juga nah tentu berbeda kalau misalnya di youtube atau di shoot video kayak tiktok kemudian kayak liking nah bagaimana menjadi sangat favorit kemudian menjadi sangat berada langsung di depan misalnya kalau ambil contoh untuk begitu saya marketing 4.0 atau marketing 5.0 misalnya nah bagaimana youtube itu inside youtube nya jadi menempatkan ranking dari video 1 atau video yang orang lain itu menjadi nomor 1 menjadi nomor 2 pertimbangan pertimbangan secara tidak hanya secara algoritma tapi juga bisa faktornya adalah quality dari video tersebut nah kemudian di psikografi kemudian ada BFL yang tradisional jadi purchase habit itu menjadi pola bagi perusahaan untuk memahami misalnya misalnya si A begitu mengonsumsi atau membeli produk shiver misalnya penjukur kumis dia membeli produk juga untuk toiletries nah itu adalah pola atau habit dari customer dan itu tentu kalau misalnya di di marketing 5.0 yang secara digital nah itu ada perubahan bahwa segmentasi itu menjadi one menjadi menjadi satu jadi penggunaan teknologi pixel untuk mengidentifikasi untuk mengetahui customer itu begitu dia convenient begitu dia senang ada di web atau di aplikasi apakah dia itu nanti pada akhirnya menjadi check out dengan buying atau without buying nah tentu disitu penggunaan teknologi pixel dan big data dengan penggunaan erat call itu untuk memahami lebih jauh dan lebih dalam untuk customer nya apa namanya di tracking untuk kita tracking dari awal misalnya sehingga disitu peran AI juga menjadi penting nah itu yang kita lihat misalnya kalau kita senang dengan sesuatu misalnya saya ambil contoh untuk bonsai saya ambil contoh maka jika saya misalnya untuk searching sesuatu maka di atas itu selalu bonsai misalnya maka yang promo-promo itu tentu yang related dengan produk yang saya sukai nah itu adalah penggunaan artificial intelligence disitu dengan algoritmanya di dalam itu yang bagaimana caranya agar kita membuat misalnya orang-orang nah tentu disitu lebih efisien bagi pihak produsen atau perusahaan untuk menggunakan AI nah tentu disitu ada namanya google ad kalau misalnya kita pakai google ad tentu nanti walaupun berbayar ya bid nah tentu lebih efisien karena saya ambil contoh dengan penggunaan area sms area sms itu misalnya begitu orang lewat sebuah restoran tertentu misalnya gebek rubens misalnya saya ambil contoh nah begitu lewat ada sms yang langsung muncul promo dengan menunjukkan sms nanti penggunaan area kita bisa menggunakan teknologi tersebut untuk peningkatan penjualan karena secara logikanya memang tentu yang membeli produk untuk misalnya untuk makanan tadi dari dari area tidak mungkin dari jauh walaupun sangat sangat mungkin saya ambil contoh untuk produk misalnya ada bebek sinjay ternyata orang jakarta banyak yang beli dan mereka memesan walaupun itu sekitar 1000 kilo namun disitu untuk produk produk yang apakah menjadi berapa persen orang yang membeli dari jauh tersebut dengan yang tidak tentu yang lebih banyak di sekitar sekitarnya secara geografis yang begitu dia butuh misalnya dia tidak bisa menahan lapar kalau misalnya untuk harus menunggu pesawat yang selama satu hari baru sampai satu jam tapi sampai Jakarta prosesnya panjang tapi dikala dia butuh dikala dia lihat peran untuk menggerakkan apa namanya secara emosional dan on store stimuli atau kalau di retail itu lebih banyak untuk produk-produk yang kebutuhan sehari-hari yang lebih unplanned tidak terencana membeli misalnya begitu dari rumah keinginan untuk membeli misalnya untuk parfum begitu sampai di retail misalnya di di superindo ternyata tidak hanya parfum nah itu peran on-store stimuli yang sangat besar walaupun secara gender kalau dia dari demografi itu sendiri secara gender itu beda-beda antara kalau Kotler 4.0 mengatakan ada peran yang sangat besar di 2021 ke depan tentang netizen and human woman woman and netizen itu menjadi somber sangat and youth dan anak muda perubahan-perubahan misalnya adopsi perubahan itu lebih banyak dilakukan oleh anak muda youth kemudian netizen itu merupakan warga dunia yang baru disitu yang apalagi nanti digital yang 3G dengan metaverse itu tentu menjadi lebih kelihatan look like real dibandingkan yang sebelumnya kemudian woman itu dalam pengambilan keputusan yang more comprehensive dibandingkan man misalnya untuk produk-produk yang sebetulnya kebutuhan sehari-hari misalnya nah itu artinya disini nanti peran Y W dan N itu menjadi sangat luar biasa dan sangat penting semoga memberikan manfaat untuk samberi buku 5.0 atas segala kurangannya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati